Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman Jadi saya mengalami masalah Yaitu saat akan install aplikasi dengan extension .apk pada emulator bluestack Contohnya seperti ini ya teman-teman Jadi saya ini sedang melakukan instalasi game Free Fire pada emulator bluestack Nah kemudian muncul error seperti ini teman-teman Jika kalian pernah mengalami hal yang sama seperti saya Oke saya akan tunjukkan bagaimana cara mengatasi error tersebut Silahkan teman-teman simak dan jangan di skip videonya agar tidak ada informasi yang terlewatkan Sekarang kita close dulu emulator bluestacknya Kemudian kita buka bluestack multi instant manager Setelah tampilannya terbuka seperti ini Kalian klik instant Pilih fresh instant Kemudian untuk android versionnya Kalian pilih yang pi 64 bit Setelah itu kalian klik next Nah kalian bisa atur disini Untuk CPU core sesuai dengan spek laptop yang kalian gunakan Oke disini saya atur CPU nya 4 core RAM nya 4 giga Resolution nya biarkan default Kemudian untuk performance mode nya ini saya biarkan default juga Dan jika sudah kita klik create Kemudian kalian tunggu hingga proses downloadnya selesai Jika proses downloadnya sudah selesai Kemudian kita start untuk pi 64 bit Kita tunggu saja hingga proses loading ini selesai Nah oke teman teman ini adalah tampilan dari bluestack dengan android versionnya pi 64 bit Oke sekarang kita akan lanjut install game free fire Oke teman teman ini adalah file nya Yaitu dengan extension .apk Kita pilih lalu kita klik open Kemudian kita tunggu saja Apakah proses instalasinya berhasil Dan proses instalasi game free fire berhasil teman teman Sekarang kita akan coba buka game ini Apakah berhasil kita install dengan sempurna Dan game ini bisa kita mainkan dengan baik Oke sepertinya game nya bisa kita jalankan Ini sedang proses download data Kita tunggu hingga proses downloading data free fire ini selesai Dan ternyata berhasil teman teman Game nya bisa saya mainkan Ini dia saya akan coba tunjukkan kepada teman teman Dengan kamp nya I saplai Kalo mah jangan nyara tapi tenag kita set Oke teman-teman kita sudah mulai Oke kita mainkan gamenya Dan kita lihat apakah free fire ini bisa kita mainkan di emulator bluestack Dengan mulus atau ada sedikit ngelag ngelag atau hang Silahkan kalian kasih komentar bagaimana tampilan atau grafis dari aplikasi emulator bluestack tersebut Oke teman-teman cukup sekian dari saya Semoga tutorial ini bisa membantu teman-teman yang sedang mengatasi masalah saat install aplikasi pada emulator bluestack Terima kasih